Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, dilaporkan ke kepolisian setelah melontarkan isu putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu tertutup. Ia dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Pak Guyupan, Bakal, Calon Anggota DPR dan DPRD ke Polda, Metro Jaya pada Senin 29 Mei 2023. Lantas apa yang menjadi dasar LSM BCAD, melaporkan Denny. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Pak Guyupan BCAD, Musa M. Yus. Musa menjelaskan ada dua hal yang melandasi laporan tersebut. Pertama, Denny Indrayana dinilai telah membocorkan rahasia negara terkait putusan MK diduga memakai sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024. Kedua, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini dianggap telah meresahkan menjelang pemilu 2024. Musa pun berharap agar polisi memeriksa Denny Indrayana. Sementara, Kapolri Jendralistio Sikit Prabowo juga mengatakan terbuka kemungkinan bagi Polri untuk menyelidiki isu ini. Dirinya menegaskan bakal menidaklanjuti dugaan kebocoran putusan MK tersebut apabila ditemukan peristiwa tindak pidananya. Pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan terkait dugaan kebocoran putusan MK tersebut. Dikatakannya, pendidikan tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu, agar membuat terang terkait ada atau tidaknya kebocoran tersebut. Sementara alasan Denny perlu mengungkap isu ini ke publik karena sebagai langkah preventif. Menurutnya, jika MK akhirnya memutuskan pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup, maka tidak dapat digugat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!